Dan taukah kalian dia jawab apa? Itu aku langsung kayak mikir, aduh siapa itu? Jangan-jangan itu adalah tamu yang tidak diundang, geng Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya Terus komen di bawah ya, happy watching! Assalamualaikum semuanya, balik lagi ke channel youtube aku, Ismina Amalia Di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup Tapi mungkin agak berbeda karena aku mau sekalian cerita horror Waktu itu kan aku pernah bikin tutorial makeup Tapi sekaligus cerita horror, tapi itu di reels ya instagram Dan banyak banget yang minta ceritanya tuh kayak dipanjangin lagi Tapi di youtube Nah kali ini aku mau ceritanya tuh bener-bener si itunya tuh keliatan Kalo cerita-cerita sebelumnya kan aku paling kayak ngedenger suara doang Ada sesuatu gitu, tapi yang ini bener-bener real keliatan Cerita ini aku sama sekali gak ngarang Ini bener-bener real terjadi karena banyak saksinya Temen-temen kuliah aku Cus sebelum kita mulai ke tutorial makeupnya Sekaligus aku cerita horror, seperti biasa jangan lupa subscribe Supaya aku makin semangat bikin videonya Dan jangan lupa juga follow ke social media aku Instagram dan TikTok Ini tadi aku udah pake pelembab, sekarang aku mau pake foundation Aku pake not mattifying extreme queer foundation Ini yang shade 03 medium beige Ini lumayan enak dan di muka aku sih awet juga Jadi ini tuh ceritanya aku lagi ada acara LDKM di puncak Tau kan ya yang namanya kayak mahasiswa baru Itu ada yang namanya kayak LDKM gitu Jadi kita nginep di puncak Nah kejadiannya itu ada di malam hari pertama Jadi kita dateng kesana tuh siang terus malamnya gitu ya Nah pertama tuh pembagian kamar Itu satu kamar tuh isinya banyak banget Cewek-cewek semua Jadi kasurnya tuh kalo gak salah cuma ada dua kasur yang atas Sisanya kasur bawah Aku lupa waktu itu berdasarkan apa gitu ya tidurnya Atau mungkin sweat atau apa Aku lupa aku tuh dapet tidur di kasur yang atas Jadi walaupun yang di atas juga dempet-dempetan kayak ikan pepes Tapi aku seneng dong karena memang kasurnya lebih empuk Waktu itu aku dapet urutan kedua dari pinggir Jadi posisinya ini kasur Aku tuh pinggir sini tapi sebelah aku ada lagi temenku satu lagi Dan di sebelah sininya ini ada jendela Jadi deket tembok gitu Di bawah kasur ini, di sebelah sini masih ada temenku Jadi di sini jendela, di bawah masih ada Jadi di sini ada space gitu ya Aku di sini tidurnya nih Untuk nama villanya apa aku lupa Tapi yang pasti tuh villanya tuh kayak serba putih-putih gitu Terang sih gak keliatan serem sama sekali Cuman memang luas Lanjut aku pake concealer dari SK ini shade Granola Jadi waktu itu kan suasananya tuh kayak ya mahasiswa baru Belum terlalu kenal satu sama lain Aku paling cuman baru deket sama beberapa orang doang Jadi yaudah gak terlalu banyak bercerita Nah ini ceritanya aku langsung skip aja di kejadian malam hari ya Nah waktu malam itu Jadi sebelah aku yang satu orang paling pinggir itu Kita sebut aja namanya si A ya Depan hurufnya tuh A Cuman aku gak usah sebut namanya lengkap lah ya Nah si A ini tidur di sebelah aku Pas udah mulai tidur Jadi aku merasa aku tidur di kedua Nah pas lagi mulai tidur ini aku tidur duluan Jadi aku gak liat si A ini Dia tidur pake hijab atau tidur bagaimana Aku gak tau karena aku tidur duluan Terus pas agak tengah malam aku gak tau jam berapa Kalau gak salah jam 1 lewat Itu udah pada tidur semua Aku kebangun Aku kebangun karena aku risih Ini lanjut aku kontur pake Ines Aku risih karena rambut si A itu kesini-sini aku Jadi kayak rambutnya gak dikuncir Rambutnya kesini-sini aku dan aku risih banget Akhirnya aku ngomong gini Eh ini rambut lo kemana-mana nih Gitu Aku nyebut namanya Eh ini rambut lo kemana-mana nih ya ampun Aku gini-ginin Jadi gak bisa tidur gue Eh aku gitu-gituin kan Cuman gak ada jawaban Aku mulai tidur lagi madep kesana Supaya rambutnya nih gak ke aku Pas aku balik kesini ternyata dia duduk Terus dalam hati aku gini Eh apa dia keganggu ya aku ngomong kayak gitu ya Pokoknya aku mikir Ah jangan-jangan dia tersinggung lagi aku gituin Ya kan namanya kita belum tau sifat satu sama lain ya kan Terus aku liat dia duduk tuh lama disebelah aku Pokoknya duduk madep ke jendela Karena itu deket jendela ya Jadi madep ke arah sana Jendelanya disini Tapi dia nengok ke jendela Aku kayak ngeliat udah udah tidur lagi Tidur lagi aku bilang gitu Gapapa Dikuncir aja rambutnya Aku bilang gitu Itu aku gak tau Dia pokoknya duduk lama Tapi dia diem aja Yaudah lah aku pikir mungkin orangnya kayak gitu Aku juga belum kenal Nah pas bangun paginya Itu temen aku yang disebelah Dia udah rapi duluan Dia udah pake hijab Kebetulan dia adalah orang yang hijabnya tuh panjang gitu lah ya Gak kayak aku kayak gini Dia panjang Terus di dalam pikiran aku gini Oh berarti sih itu Rambutnya panjang banget ya Rambutnya tuh kayak ikal-ikal panjang gitu Ya pokoknya kita kan Kalau ada temen berhijab Kita kayak suka penasaran ya Rambutnya semana gitu Nah itu di pikiran aku Oh rambutnya kayak gitu Nah lanjut aku pake Cream blush dari SK Yang bentuknya kayak cushion Terus abis itu aku ceritain dong Kejadian semalam itu Ke temen aku Beberapa temen yang deket sama aku Aku ceritain kejadiannya Kayak gini-gini Nah mereka cuman Yaudah Nanti lu bilang aja sama dia Biar malam kedua Itu tuh di Kunci rambutnya gitu Biar gak ngeganggu Kayak gitulah ya Pokoknya intinya mereka Kayak ngasih saran aja gitu Ini ya Yaudah Nanti bilang aja sama dia Kayak gitu Nah aku segera ngapain Masih normal-normal aja Gak ada masalah apapun gitu Terus ada satu temen Yang denger aku lagi ngerumpi Dia nyamperin kita Terus dia ngomong gini Ini aku lanjut bedak Pake Lume Colors Yang loose powder Dia dateng-dateng bilang gini Eh siapa? Si A ini Iya dia kan dia tidurnya sebelah gue Terus katanya gini Setau gue dia rambutnya tuh bondol tau Segini Kayak potong bob gitu Segini Aku kaget ya Nah masa sih Orang rambutnya panjang Jelas-jelas dia tidur sebelah gue Dan rambutnya tuh Kesini-sini gue Risi banget Semoga aja orangnya gak marah ya Aku tegor gitu kan Terus temen aku itu tetep Kekeh Dia bilang Ih enggak Dia beneran rambutnya tuh pendek Aku kemarin wudhu bareng dia Dia buka hijab dan rambutnya pendek segini Coba aja liat kalo dia rambutnya beneran tebel dan panjang Dia pasti ada cepolannya Itu gak ada Nah kita langsung kayak bertanya-tanya Siapa itu? Apa dia tukeran tempat tidur atau bagaimana? Karena aku tidur duluan Lanjut aku pake LT Pro untuk alis Ini yang shade Ebony Itu aku masih bertanya-tanya Dan aku gak mikir ke arah mistis sama sekali Karena bener-bener suasananya tuh gak horror sih Biasa aja Aku cuma mikir Siapa ya semalem Soalnya aku ngerasa bersalah gitu Udah ngomongin dia kayak gitu Seenggaknya aku mau baik-baikin Biar kedepannya tuh enak Dan ternyata hari terakhir itu Ada waktu beberapa jam bebas Jadi para cewek-cewek tuh di dalam kamar Ngerumpi-rumpi Sambil nyemil-nyemil Dan yang udah pasti karena cewek semua Banyak yang buka hijab Sejauh mata memandang Gak ada yang rambutnya kayak yang aku liat semalem Dan beberapa temen aku itu nyamperin aku dan bilang gini Eh gak ada tau yang rambutnya tuh panjang Sepantat Tebel Ikal-ikal gitu Gak ada Disitu aku udah mulai kayak agak deg-degan ya Siapa tuh gitu Lanjut aku pake eyeshadow palette Ini dari Fable Aurora Ini aku pake warna transisi dulu Warna kuning Oke kita lanjut Disitu aku masih ngerasa penasaran Karena ada beberapa temen yang gak buka hijab Aku mikir ah masih ada yang gak buka hijab Berarti masih ada kemungkinan Itu gitu kan Tapi emang pas kejadian malem itu kan memang harusnya Si A itu yang tidur sebelahku kan Nah aku masih pengen memastikan Apakah si A itu beneran rambut pendek atau rambut panjang Nah disaat itu Temen aku yang tadi bilang si A itu rambut pendek Dia manggil-manggil aku Eh eh sini deh Liat tuh si A lagi budu Buruan sini Dia buka hijab Nah aku langsung lari tuh ke tempat wudu Dan aku menyaksikan sendiri bahwa si A itu rambut pendek banget segini Udah dong disitu aku langsung kayak aduh siapa ya gitu kan Siapa ya Maksudnya dia tukeran tempat tidur sama si A ini Padahal si A ini udah dapet di atas Dia gak mungkin dia mau tukeran di bawah Nah udah nih aku mencoba untuk mengalihkan pikiran Aku ngapa-ngapain kayak foto-foto Aku ya ngobrol-ngobrol rumpi-rumpi sama temen-temen yang lain Sampai pada suatu waktu ya aku kayak udah kepo banget Aku penasaran banget Akhirnya aku memberanikan untuk nanya langsung ke si A Lanjut aku pake yang putih ini Kenapa dari awal aku gak langsung nanya aja sama si A Iya kan Kenapa berpikir-pikir Karena si A ini orangnya pendiem banget Dia gak ikut berbaur gitu sama yang lain Rada takut dia tersinggung karena di malam itu aku kayak ngomelin dia Makanya aku gak nanya Aku berusaha mencari tau sendiri Tapi aku gak menemu dan akhir aku hari itu nanya ke dia Eleanor aku pake yang stem O2O Jangan langsung nanya sama dia Eh si A Tapi aku sebut namanya ya Waktu itu kan malem-malem lo tidur di sebelah gue ya harusnya Tapi lo ada tukeran gak sih gitu sama siapa Jadinya yang di sebelah gue bukan lo gitu Aku tanya gitu Dan tau kok kalian dia jawab apa Ini aku udah pake puluh mata dari Case Beauty Murah banget tapi enak banget dipakenya Ini aku pake blush on dari paletnya Dolce Vita Something Jadi si A ini bilang gini Dia bilang gini Iya emang semalam itu aku tidur di sebelah kamu Tapi aku tuh kayak terlalu ke pinggir Aku takut jatuh Ya gak enak aja gak nyaman terlalu pinggir Akhirnya aku pindak bawah Dia bilang gitu Itu aku tau udah hari terakhir ya Jadi yang malam kedua itu ternyata tidurnya itu dirubah lagi Gak kayak awal Jadi aku gak usah menceritakan malam yang kedua lah Itu gak ada apa-apa Terus aku langsung kayak mikir Lah terus itu siapa? Terus aku tanya Tapi sempet ada yang tukeran gak sih sama lo? Jadi sebelah gue tuh Sempet diisi siapa gitu Katanya gak ada Katanya dia pindah ke bawah Karena masih ada space di bawah Akhirnya dipindah Dan sebelah aku itu kosong Itu aku langsung kayak mikir Aduh siapa itu? Aduh mana dipuncak lagi kan ya Kalau misalnya dari awal aku mikir mistis Sebenernya kayak udah kepikir ya Kayak udah ada arahnya Cuma aku itu gak sama sekali Gak ada pikiran mistis Ini aku lanjut pakai yang Idol Blurry dari Something Yang shade Poker Face Nah ini enak banget sih produknya Jadi aku tuh gak ada pikiran apa-apa ya sebelumnya Nah pas si A itu ngomong begitu Aku baru kepikir Jangan-jangan itu adalah tamu yang tidak diundang geng Lanjut aku pakai SK Barbie Ini yang shade Strawberry Dan temen-temen aku yang sebelumnya kayak aku ceritain itu Dia langsung bilang sama aku Gue dari awal kayak mikir gitu ya Mana ada temen kita yang rambut itu kayak gitu Tuh kan jangan-jangan emang itu gituan Si Mbak Kunti gitu ya Yang ada disitu aku juga gak ngerti Kayak gak mungkin juga emang temen aku Ngapain dia tiba-tiba duduk lama banget Terus rambutnya tuh digerai Kayaknya gak mungkin gitu Kalau orang normal dia pasti ngunci rambutnya Apalagi dia tidur sebelah orang lain Ih cakep banget sih kayaknya kombinasi antara Ini sih something idol blurry Yang poker face sama SK Barbie yang strawberry Asli cakep banget jadinya Jadi yang SK Barbie ini dia kayak agak-agak basah gitu ya Jadi perpaduannya tuh bikin kayak bibir sehat Highlighter aku masih pakai palet yang ini Dan yaudah setelah kejadian itu Aku gak bilang sama temen aku yang tidur sebelah aku itu Aku gak ngomong sama sekali kejadiannya Karena kita gak deket gitu Gak deket dan dia orangnya pendiem banget Pendiem dan waktu itu gak terlalu kenal juga Jadi aku gak ngebahas tentang itu Takutnya dia juga jadi takut gitu ya Aku cuma ngobrol ke beberapa temen aku yang deket doang Pada saat itu Emang kira-kira kita masih anak baru gitu kan Ya mungkin kalau orang itu nonton video ini Dan dia mendengar cerita ini Dia bakal kayak oh iya yang dulu ya gitu Kira-kira ini cocok gak nih dibikin makeup tahun baruan Kira-kira gimana menurut kalian? Comment di bawah Siap pokoknya itu salah satu cerita aku Sebenernya masih banyak cerita-cerita horror yang aku alami Karena aku kayak termasuk banyak menerima kejadian seperti itu Karena dulu itu aku tuh rada berani gitu Tapi kalau sekarang udah ciut sih nyalinya Kayak udah terlalu sering ya Bahkan di studio aku ini pun pernah Dan itu bukan aku sendirian berdua sama adik aku Kira-kira nih ya Kalau kalian suka sama konten kayak gini Bikin tutorial makeup sekaligus aku cerita-cerita horror Comment aja di bawah Nanti aku buatin lagi Karena sebenernya masih banyak cerita aku Kumpulan cerita aku Dan aku gak sendirian Ada orangnya jadi gak mungkin aku cerita fiktif ya Oke deh jadi kayak gini hasil makeupnya Nanti semua link pembelian produknya Aku akan taruh di description box Jadi kalau kalian ada yang keracunan Kalian langsung aja cek di description box aku Aku tunggu komennya Pokoknya wajib banget komen di bawah Oke deh jadi segitu aja Bincang-bincang hari ini Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Thank you banget udah nonton video aku sampai habis Dan sampai jumpa Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa